What's up basketball fans, welcome back to Time Out Grup A bersama South Korea, Thailand dan juga Mongolia Di grup B ada Iran, Filipina, Syria, Arab Grup C ini kayaknya grup neraka nih Ada Jepang, Qatar, Hong Kong dan juga Chinese Taipei Lalu di grup D hanya ada 3 tim, ada 3 negara yaitu Kazakhstan, China dan Palestina Reaksi pertama gue adalah, gue sedikit kaget hanya ada 15 negara yang ikut Gue tadi expect lebih banyak negara yang ikut Seperti ada Jordan, Lebanon dan juga masih ada India yang tidak terlihat nama-namanya So itu reaksi pertama gue, tapi sebelum kita ngomong lebih jauh lagi Gue masih agak bingung dengan sistem kompetisinya Kalau tadi gue baca buku peraturannya di websitenya Itu ada qualifying round, and then preliminary round, quarter final, semifinal dan final Sedangkan cuma ada 15 negara, gue sih sekarang expectnya akan ada adjustment dari sistem kompetisinya Yaitu mungkin diambil dari setiap grup 2 yang terbaik, lalu langsung quarter final Gue gak tau, kita harus tunggu dulu nanti jadwal resminya dari Asian Games bagaimana Tapi gue sih expectnya seperti itu Lalu untuk group stage akan bermain di hall basket Senayan Dan untuk quarter final, semifinal dan final akan bermain di istora Senayan Tadi sih kalo gue liat harga tiketnya, gue gak cek tapi masih ada atau engga Tapi gue tadi liat harga tiketnya itu 75 ribu, jadi kalian bisa cek langsung aja di websitenya Asian Games Bagi yang punya informasi untuk sistem kompetisi atau tiket itu bisa langsung tulis aja di comment section Biar bisa sharing dengan sesama fans basket Indonesia yang ingin nonton Asian Games nantinya Sekarang kita ngomongin tentang kompetisinya nih, tim-timnya Sedikit preview aja dari gue, dan ini kita semua belum ada roster resmi dari semua negara untuk Asian Games Jadi kita gak tau pemainnya siapa aja yang akan main, gue hanya akan kira-kira aja Dan kemungkinan para pemain, mungkin, mungkin aja para pemain ini akan main nanti di Asian Games Group A, kita mulai dari Korea Korea ini selalu ada di top 4, 4 besar di setiap kejuaraan Asia Jadi ini salah satu kekuatan besar juga di Asia Mereka punya pemain asing, kuat banget, monster Gue pernah nonton dia di PBA, namanya Ricardo Radcliffe Pernah main di Jepang juga, jadi ini harus juga pas padai banget oleh Indonesia Dan pemain lokal mereka yang satu yang namanya lumayan gue penasaran adalah Do Kyung Min Nah ini walaupun gue belum pernah liat dia main, tapi tadi gue baca-baca, katanya dia lumayan jago Kalau ada yang punya informasi langsung tulis di comment section juga boleh Untuk Korea sendiri gue bilang masih di atas kertas, di atas Indonesia masih lebih bagus Jadi gue gak expect Indonesia untuk menang lawan Korea Tapi tetap di grup ini gue yakin banget Indonesia bisa lolos ke delapan besar Kenapa? Karena gue yakin mereka bisa ngalahin Mongolia dan Thailand Untuk Mongolia sendiri ini sedikit tricky sih Gue gak tau pemain Mongolia siapa aja Dan mereka main sempet ngalahin Philippines, mengejutkan banget itu So surprising di FIBA World Cup 3x3 Jadi 5x5 jelas beda Dan gue yakin Indonesia pasti basketnya lebih maju daripada Mongolia Jadi gue expect Indonesia bisa mengalahkan Mongolia Lalu lawan Thailand Kita tau sendiri men, kita baru mengalahkan Thailand di FIBA Asia Cup Siapa qualifier? Walaupun sedikit tegang Karena kita udah unggul dulu di double digit di first half Dan kekejar di second half Perlu Ius 3 point dan juga 2 clutch fitros dari Jamar Johnson untuk menang Tapi gue yakin Coach Ito udah koreksi semua kesalahannya Gue percaya dengan Coach Ito, Victor Roaring Karena dia adalah coach terbaik di Indonesia saat ini Dia pasti udah koreksi kesalahannya Dan akan mematangkan timnya lagi selama sebulan ini Dan kita pun akan menambah kekuatan dengan big man terbaik kita yaitu Adi Pratama Jadi gue yakin Indonesia ini bisa banget lolos ke delapan besar nantinya di Asian Games Jadi kita tunggu aja nanti kita tetep doain aja yang terbaik untuk tim nasional Indonesia kita Lalu kita minta ke grup B Grup B juga masih interesting banget We don't know what gonna happen with the Philippines We have to wait for FIBA first What they gonna do with them But I'm still expecting them to play in Asian Games Walaupun tanpa Terence Romeo, RR Pogoy, Jason Castro dan Jettroy Rosario Plus mungkin ga tanpa Andre Blush juga nanti But I'm expecting if there's no Andre Blush My Kuya, Marcus Douthit What's up Kuya? I hope you're gonna play in the Asian Games You know Just find me I'll take you around Jakarta Just like last time So I'm really hoping that Kuya Marcus Douthit gonna play I think he still have some games left in his body So hopefully he will play And for the local players I mean, Philippines got love talents They're not gonna be worried about that But their players are not gonna play 24 nama So after that they can get to the foreign players From that list From the 24 players that they have They got Masih ada Kobe Paras Richie Rivero And I wanna see Kelly Williams Kelly Williams is a baller I wanna see him playing Asian Games So I'm expecting Philippines still gonna play Asian Games And they will be really really good in the Asian Games And for Iran I also expect Iran I expect there is a word dan juga pemain legend mereka kalo yang udah sering nonton basket iran dulu pasti tau namanya Samadnikah this guy is super good you have to watch him play Michael Jordan of Iran jadi gue expect dua tim itu akan lolos walaupun emang Syria juga agak lumayan jago so they have to watch it for Syria also and Arab Saudi there also and group C this is group of that Japan is really good right now mereka jago banget mereka barunya naturalisasi mantan pemain NBA Nick Fazekas ini orang kayak pelan 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 main tapi skillsnya luar biasa big man center bisa 3 point juga plus mereka punya dua pemain yang main di NCAA Divisi 1 yang pertama itu namanya Yuta Watanabe nah itu dia main di George Washington University dan yang paling masih fresh adalah Rui Hachimura dia bermain di Gonzaga dan dua-duanya nih gue harapkan sih akan bermain di Asian Games ya biar bikin kompetisinya makin menarik kadang di group C itu masih ada Chinese Taipei juga nah Chinese Taipei punya pemain naturalisasi namanya Quincy Davis they are really good too plus Qatar Qatar kalau gak salah pemain naturalisasi namanya Trey Johnson dia itu point guard tapi pernah main di NBA bersama Lakers, Raptors, and then Hornets kalau gue gak salah dan mereka punya pemain naturalisasi banyak itu yang kalau hal itu yang pemain-pemain dari benua Afrika itu gue gak tau ya ada berapa banyak so interesting to see Qatar also plus Hong Kong ada Li Qi shooter dan pemain veteran dari yang main di ABL juga so I'm expecting that group gonna be very very competitive kalau di group D China of course stood out China ini gue gak tau siapa aja yang main tapi kemungkinan sih Yi Jianlian mantan pemain Nets dan juga Bucks ini akan bermain plus point guard mereka yang dikontrak oleh Jordan Brand yaitu Guo Ailun aduh gila gue pengen banget nonton Guo Ailun nih langsung gue sih dari dulu kalo nonton di live streamnya itu orang dia jago banget sih setau gue and 3 nama yang gue harap main bermain yang pertama ada Zauqi yang main di Houston Rockets tahun lalu plus ada Dingyangyunghuang bener gak tuh namanya Dingyangyunghang namanya susah banget tapi yang pasti ini pemain dulu gue musim lalu itu main di NBA Summer League bersama Dallas Mavericks itu juga jago banget plus yang paling fresh yang akan bermain bersama Golden State Warriors katanya di Summer League kali ini namanya adalah Abudu Shaluma Abudu Rack City nah itu namanya susah banget tuh tapi kalo 5 pemain itu main sama-sama sih gue yakin China akan jadi juara di Asian Games itu berat banget sih untuk ngelain 5 pemain itu so we will see nanti kalo ada update lagi tentang roster-roster yang udah resmi mungkin gue bisa share lagi nanti ke kalian jadi semuanya unofficial aja sih roster yang gue share dengan kalian beberapa bintang yang gue harapkan datang di Jakarta nantinya dan bagi yang punya informasi tentang Asian Games Basket apapun bisa langsung share aja di comment section the more information the better for us so jangan lupa guys untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next time